Coronavirus, virus yang membuat penemunia. Bagaimana cara antisipasinya? Beberapa hari ini, kita dikejutkan dengan coronavirus atau virus corona yang dapat menyerang paru-paru kita. Virus ini menggemparkan dunia setelah menyebar dari Wuhan, China, hingga ke Shanghai, Korea, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Apa itu coronavirus? Apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi penyebaran virus tersebut? Coronavirus termasuk ke dalam keluarga besar virus yang biasanya menginfeksi hewan. Namun, dapat berevolusi dan menyebar ke manusia. Virus ini memiliki masa penyebaran yang cepat, yaitu hanya dua hari. Beberapa jenis virus corona dapat diketahui menyebar melalui darah hewan. Virus ini umumnya menjangkiti kelelawar, unta, anjing, kucing, ikan, burung liar, hingga musang. Gejala coronavirus sama seperti SARS, yang waktu tahun 2002 lalu ditularkan oleh hewan musang. Gejala pertama yang akan terlihat pada orang yang terinfeksi virus tersebut, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sakit kepala, dan juga sesat nafas. Yang dapat berkembang menjadi pneumonia atau infeksi paru-paru. Apa yang dapat kita lakukan untuk antisipasi virus tersebut? Hidup bersih Mencuci tangan sebelum makan dengan sabun hingga bersih. Tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk. Lebih baik gunakan tisu dan jangan lupa untuk buang tisu di tempatnya. Dan cucilah tanganmu. Memasak makanan atau daging hingga matang. Pastikan tangan bersih apabila mengucok mata, pegang hidung, dan mulut kamu. Apalagi kamu tidak sadar sehabis memegang sarana umum. Menghindari kontak langsung dengan korban. Apabila terkena virus ini, meski virus ini tidak menyebar ke Indonesia, dan diharapkan tidak akan pernah datang ke Indonesia, kamu diharapkan mendatangi rumah sakit rujukan yang telah disiapkan oleh pemerintah apabila kamu terkena virus tersebut. Memakai masker saat keluar rumah juga menjadi salah satu solusi untuk menghindari coronavirus. Meskipun, sampai saat ini belum ditemukan antivirus dari coronavirus, tapi kita dapat meminam melisir kemungkinan terburuk apabila gejala awal sudah terasa dan segera menanganinya. Coronavirus telah menjangkit 440 orang di Wuhan, China. Dan sembilan di antaranya meninggal dunia. Pasien meninggal dunia karena terjadi kerusakan paru-paru. Bagaimana kita mengobati paru-parunya, jangan sampai rusak dengan terapi suportif. Begitu hari pertama dia terkena, harus segera diberi terapi suportif. Jadi imunnya kuat. Bantuan nafas juga segera diberikan. Tutur dokter Sumardi. Tidak ada kata terlambat untuk menangani hal ini. Semoga, mari kita doakan agar cepat ditemukannya obat antivirus dari coronavirus. Dan mari kita cegah terjadinya coronavirus dengan langkah-langkah yang telah disebutkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.